Meski cuti bersama tahun baru telah berakhir, wisatawan masih terus berdatangan ke Bali. Salah satu spot wisata yang rame dikunjungi adalah Clinking Beach yang berada di Nusa Penida. Sementara itu wisata alam air terjun Tumpak Sewu di Lumajang juga menjadi pilihan tempat libur akhir pekan. Pengunjung data untuk menikmati keindahan air terjun setinggi 120 meter yang membentuk formasi tirai. Meski libur natal dan tahun baru sudah usai, namun wisatawan masih terus berdatangan ke spot wisata di Bali. Salah satunya adalah Clinking Beach yang terletak di Nusa Penida Kelungkuk. Tak hanya wisatawan domestik, wisatawan mancanegara tampak memenuhi kawasan tebing untuk melihat dan bersuaf foto dengan latar ikon Clinking Beach. Bahkan untuk mendapatkan foto yang bagus, para wisatawan harus rela antri dan bergantian. Pemandangannya sih cukup bagus ya dan masih asri. Jadi kalau selama ini kita lihat pantai-pantai mungkin udah banyak sampah-sampah, tapi masih bersih sekali ya. Pasir-pasirnya masih kelihatan, lautnya juga biru. Untuk ke tempat ini, wisatawan bisa naik kapal cepat dari pelabuhan Sanur, selanjutnya dapat menyewa mobil maupun sepeda motor untuk menuju lokasi. Namun tersedia juga jasa tour travel yang sudah menyediakan paket-paket kunjungan obyek wisata yang ada di Nusa Penida. Bergeser ke luar jang Jawa Timur, wisata alamnya juga tak kalah memukau. Terdapat air terjun tumpak sewu. Dalam bahasa Jawa, kata sewu artinya seribu dan di air terjun ini memiliki banyak sumber mata air. Air terjun tumpak sewu memiliki ketinggian 120 meter dan terletak di kaki Gunung Sumeru atau berjarak sekitar 50 kilometer dari pusat Kota Lumajan. Selain itu, formasi sumber air yang nampak seperti tirai membuat air terjun menjadi pemandangan yang indah dan cocok untuk latar bersuah foto. Lihat dari view-nya juga gak seperti air terjun biasanya yang pada umumnya flat, datar, satu, dua, tapi ini seperti kayak U gitu ya. Jadi bentuknya bagus lah. Untuk masuk ke wisata ini, pengunjung cukup membeli tiket masuk seharga 10 ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia